Hujan deras yang mengguyur kota Palopo sejak Rabu malam 26 Maret 2024 menghebatkan beberapa wilayah di kota tersebut terendam banjir. Banjir menggenangi tujuh kelurahan di tiga kecamatan, yaitu Mungkajang, Wara, dan Waratimu. Hujan lebat yang dimulai sejak pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah menyebabkan beberapa ruas jalan dan puluhan rumah terendam dengan ketinggian air bervariasi antara 50 cm hingga pinggang orang dewasa. Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD kota Palopo dengan sigap turun ke lokasi untuk melakukan evakuasi warga. Meskipun sempat kewalahan karena keterbatasan personil dan alat evakuasi, proses evakuasi berjalan lancar. Sekitar 20 personil BPBD dikerahkan untuk membantu warga yang terdampak. Dari malam itu semua personil kantungkan kurang lebih 20 orang dengan menggunakan fasilitas yang tersedia untuk memastikan di daerah-daerah yang terkenaan air untuk memastikan jika ada orang yang memerlukan pertolongan. Namun, Alhamdulillah tidak ada warga yang harus terima am. Cuma beberapa rumah yang tenggelam sampai 1 meter terutama di daerah Pajalesan. Menurut Burhanuddin, kepala pelaksana BPBD kota Palopo tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun, sejumlah barang berharga milik warga terendam bahkan tersapu banjir. Kelurahan Pajalesan di Kecamatan Mungkajang merupakan wilayah yang paling parah terdampak banjir. Ada beberapa daerah yang kenangan airnya luar biasa. Itu ada di Kecamatan Mungkajang, ada di Kecamatan Warah itu Pajalesan, ini yang paling parah Pajalesan. Dan juga ada di Kecamatan Warah Timur yaitu Bituru, Saleh Koe, Malatungbun, dan Pungjelai. Dan hampir semua wilayah Pajalesan terbulu hujan luar biasa. Dan itu tadi yang saya sebutkan, pusat-pusat banjir yang luar biasa yang terjadi di Kecamatan Malang, termasuk di daerah Dangera Koe, Belimbing. Berdasarkan prediksi BMKG, curah hujan di kota Palopo dan di sekitarnya akan terus berlanjut hingga akhir bulan Maret 2024. Untuk menghindari banjir sesulan, warga diimbau untuk waspada dan menghindari bantaran sungai. Burhan menambahkan salah satu faktor penyebab banjir adalah drainasi yang tersumbat sampah, sehingga air sungai meluap dan menggenangi rumah warga. Oleh karena itu, ia menghimbau warga untuk menjaga kebersihan lingkungan, agar terhindar dari bahaya banjir. Putri Carlina mengabarkan dari kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih telah menonton!